Rangkaian perayaan peringatan hari ulang tahun ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2017 di Kabupaten Minahasa berlangsung sukses. Diawali dengan upacara pemberian remisi kepada para narapidana di lapangan Lembaga Permasyarakatan Papakilan Tondano, Bupati Minahasa Dr. Andesian Coviling Sayo tampil sebagai inspektur upacara. Selanjutnya Bupati JOS menjadi inspektur upacara pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Manguni Sasaran Tondano 17 Agustus 2017. Upacara yang berlangsung dalam cuaca yang cerah diikuti pula oleh Ketua Tim Penggerak PHK Dr. Olga Sayesinko, Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundayang, Bersama Ibu Yaisinta Sarundayang Paat, Ketua DPRD Minahasa James Raung, Dandim 1302 Minahasa Letkol Nixon Yobert Purnama, Kapolresi Minahasa AKBP Samsubair, Kejari Minahasa Ketua Pengadilan Negeri Tondano Yulin Mamahit, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffrey Korengkeng, Komisioner KPU, para pejabat, toko agama, toko masyarakat, dan toko generasi muda di daerah Minahasa, serta tamu dan undangan lainnya. Upacara memperingati HUT RI ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Minahasa James Raung. Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang menenai Pembacaan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara saksama Dan dalam tempoh yang sesingkat-singkat Jakarta 17 Agustus tahun 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Atas Upacara menjadi lebih hikmat saat paskibraka Minahasa 2017 Memasuki lapangan untuk mengibarkan duplikat bendera pusaka Saat yang turut menebarkan ketika siswi Eirene Wansi naik ke panggung utama untuk menerima bendera merah putih dari Bupati Minahasa Dan turun kembali ke lapangan untuk diserahkan kepada komandan pasukan 8 Dengan latihan yang matang Pasukan pengibar bendera pun melaksanakan tugasnya dengan baik Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton